Usai penantian panjang, akhirnya Syahrini umumkan kabar bahagia. Terima kasih telah menonton! Sejak 2019, kendati begitu hingga kini mereka belum mengumumkan sudah punya momongan. Usai tidak muncul di layar kaca, akhirnya Syahrini mengumumkan kabar bahagia. Bukan tanpa alasan terbang ke Jepang, rupanya Syahrini dan Reino Barak tengah mempersiapkan diri untuk menjadi ayah dan ibu. Apakah benar Syahrini sedang mengandung anak dari Reino Barak? Hingga akhirnya Syahrini beberkan sedang menjalankan program hamil. Pengakuan Syahrini itu terekam dalam kenal Youtube Cumi Cium Cumi. Syahrini mengungkapkan kalau dirinya sengaja mengurangi kesibukan di dunia hiburan. Aku tidak memprioritaskan dulu karir sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya. Jadi pengen fokus dulu di situ, jadi biarkan si wanita jambul ini istirahat, kata Syahrini. Selama masa istirahat, Syahrini mengungkapkan kalau dirinya ingin lebih fokus agar tidak terlalu stres. Dengan begitu, program hamil yang dijalankannya bisa berjalan lancar. Makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak. Jadi itu yang diharapkan hari ini, ujar Syahrini. Sekarang Syahrini hanya berharap agar bisa dilancarkan dalam usahanya memiliki anak bersama Reino Barak. Syahrini pun mengungkapkan secara tegas kepada suaminya Reino Barak. Berkara gak ucapin ulang tahun ke adiknya Syahrini, Reino Barak diculikin netizen. Gak punya perasaan banget. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini menetap di Singapura. Syahrini meninggalkan Indonesia dan sudah jarang berkumpul dengan keluarga terutama dengan adik sematawayangnya, Aisyarani. Empat berada kabar hubungan Syahrini dan adik sematawayangnya, Aisyarani sempat berenggam. Gosipnya si adik diam-diam simpan perasaan ke Reino Barak, si kakak Ipar. Entah benar atau tidaknya pemberitaan tersebut, dugaan hubungan Syahrini dan Aisyarani tidak akur ketika perempuan yang dinikahi Reino Barak 3 tahun lalu itu, tidak menghadiri acara ulang tahun si adik. Padahal jarak Singapura dan Indonesia hanya ditempu beberapa jam saja. Belum lama ini aku Instagram atchongliwillneverdai mengunggah soal Syahrini tidak adiri acara ulang tahun adik sematawayangnya, Aisyarani. Kasian best day, nggak diucapin sama kermit. Padahal kan tiap kermit ultah, Muci, Kermimong, Ancelo, yang selalu sibuk kasih kuitarlah, ngerayainlah, tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah nampak adiknya Syahrini, yakni Aisyarani, dengan merayakan ulang tahun bersama keluarga dan sahabat terdekatnya. Namun sayangnya Syahrini dan Reino Barak tidak nampak batang hidungnya. Bahkan sedikit ucapan dari kakak iparnya tidak ditulis di media sosial. Padahal ketika Reino Barak ulang tahun, Aisyarani adalah satu-satunya orang yang ikut andil, baik dalam pembuatan acara maupun memberikan kue ulang tahun yang super mewah. Sentar isu perasaan Aisyarani ke Reino Barak tidak terbalaskan setelah sebelumnya ada isu adik Syahrini diam-diam menyimpan perasaan pada kakak iparnya. Hancur berkeping-keping? Nggak tuh, ciee! Yang cintanya tak bersambut, weka-weka! Kata akun tersebut dikutip oleh tim hoops.id. Rupanya ungaan tersebut mencuri perhatian dari banyak netizen, terbukti dari banyaknya tanda suka dari 474 orang. Puluhan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka mencibir suami Syahrini alias Reino Barak yang tidak memberikan ucapan ulang tahun ke adik Aisyarani. Dulu Garmid Ulta, Muci kirim bunga segede KBK yang beratnya 25 ton. Sekarang Muci Ulta kok nggak dikirimin bunga sama kakak iparnya? Ujar Mekizet. Beluun nggak punya perasaan ya dalam hati Mbak Garmid. Hari spesial aku pun kamu tak peduli. Atau lupa? Ih, Raja TK WKWK! Ujar netizen lainnya. Harusnya pulang nggak ucapan selamat ulta dari Mr. Tajir lah. Kok malah ngarepin diucapin selamat ulta sama Ipar, Kermit South netizen. Padahal kalau Kermit yang ulta dia yang paling heboh loh. Kakaknya aja santui, aneh sih. Gue sama Ipar lagi nggak gitu-gitu amat. Ucapin cuma lewat grup W.A. karena di grup W.A. pada rame ngucapin. Jadi ikut-ikutan South netizen lainnya. Terima kasih telah menonton. Kejurungan. Rumah tersebut mencuat usainya dalam video berjudul. Mampu setanggap punya anak Syahrini Tuhan Kempahi. Dan Inobaradak menekat hamili kakak Ipar Syahrini. Dan dalam video tersebut memperlihatkan foto Syahrini dan Inobaradak luna maya dan kakak Ipar Lala Nurlela. Kerata dalam video yang diunggah familia tersebut mengungkap soal kakak Ipar Syahrini hamil. Anak dan Inobaradak hanyalah dugaan semata dan tidak ada kejelasan yang pasti asal sumber kita tersebut. Selain itu tidak ada bukti valid atau spam yang ditulis dalam video tersebut. Kerata hanya membacakan berita dan sebuah artikel yang tidak dapat dipertanggungi jawabkan kebenarannya. Jadi video berjumlah mampus oleh punya anak Syahrini Tuhan Kempahir. Dan Inobaradak menekat hamil kak Ipar Syahrini. Tidak benar alias hoax. Jadi konten berdolasi 3 menit 48 detik tersebut tergolong miskinin atau minisaka. Terima kasih telah menonton!